Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Pecinta sinetron diantara dua cinta dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron diantara dua cinta untuk episode nanti malam 23 Februari 2024 Rafael dan Mona resmi menjadi suami istri Hadiri pernikahan mantan suami Safira tak sudi berjabat tangan dengan Rafael Nah sahabat semakin penasaran maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Seperti yang kita ketahui melalui Tyler sinetron diantara dua cinta Mona dan Rafael resmi melangsungkan pernikahan mereka berdua Nampaknya kini rumah tangga Safira dan juga Julian bisa terbebas dari perbuatan jahat Rafael Dikarenakan kini Rafael sudah resmi menikah dengan Mona Seperti yang kita lihat disini yang mana Safira dan juga Julian serta keluarga besar Mama Gina Yang menghadiri acara pernikahan Rafael dan juga Mona Disitu terlihat yang mana Julian dengan Safira yang berada di depan Tepat untuk melihat acara pernikahan Rafael dan juga Mona Seperti yang kita lihat disitu yang mana Rafael menjabat tangan ayah dari Mona Dan tentunya disitu Rafael mengucapkan janji-janji sujinya di depan semua orang Perihal dirinya yang siap untuk menikahi sang kekasih yakni Mona Seperti yang kita lihat disitu setelah acara akan sudah dilaksanakan Disitu terlihat yang mana para tamu undangan Tentunya ingin mengucapkan selamat kepada keluarga dan juga tentunya Rafael serta Mona atas pernikahan mereka Seperti yang kita lihat disini giliran keluarga dari Mama Gina Disitu terlihat Julian dan disampingnya ada Safira Yang ingin mengucapkan selamat kepada keluarga dari Rafael Yang mana atas pernikahan Rafael dan juga Mona Tentunya disitu banyak yang sangat amat bahagia Dikarenakan tidak ada lagi peganggu atau perusak rumah tangga Safira dan juga Julian lagi Seperti yang kita lihat disini ya Julian yang mengucapkan selamat kepada ibu Lestari Dan juga Pak Gunawan atas pernikahan anaknya Rafael Sedangkan itu disitu terlihat yang mana Safira juga bersalaman dengan Pak Gunawan Untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Rafael Sedangkan itu ketika Safira ingin memberikan selamat kepada Rafael Tiba-tiba saja ia enggan dan juga menolak untuk berjabat tangan dengan Rafael Seolah-olah dirinya sangat amat muak kepada Rafael Atas apa yang sudah ia lakukan kepada rumah tangganya dan juga Julian Dalam hati Rafael mengatakan disitu Safira tega banget Tidak ingin menjabat tangannya ya sahabat Dikarenakan ini momen yang sangat tunggu-tunggu Rafael untuk melihat Safira cemburu atas pernikahan dirinya dan juga Mona Tetapi nampaknya itu berbaliknya sahabat Nampaknya Safira sangat amat senang atas pernikahan sahabatnya Mona dan juga mantan suaminya yakni Rafael Dikarenakan setelah pernikahan itu nampaknya Safira mengira bahwa rumah tangganya dengan Julian tidak ada lagi peganggu Salah satunya yakni Rafael yang terus-terusan mengejar Safira Ketika Dania dan juga Loli hendak untuk datang ke acara pernikahan Mona dan juga Rafael Tiba-tiba saja Dania terkejut melihat keberadaan Romy Nampaknya disitu Dania sangat amat trauma melihat keberadaan Romy Dikarenakan Romy selalu bertindak keras kepada Dania dan juga selalu membuat Dania ketakutan Disitu juga terlihat Safira yang melihat keberadaan Dania dan juga Loli Sedangkan itu pasakan baru yang mana baru saja pacaran yakni Yuda dan juga Sisi Menghadiri acara pernikahan tersebut Akan tetapi nampaknya Sisi sangat amat ragu ketika melihat keberadaan keluarganya Dan terlihat disitu Safira yang melihat keberadaan Sisi dan juga Yuda sangat amat terkejut Apabila Sisi dan juga Yuda bertemu dengan keluarganya Nampaknya keluarga dari Julian sangat amat terkejut melihat Sisi berpacaran dengan Yuda Bagaimana kelanjutan dari sinetron diantara dua cinta yang pastinya akan semakin seru saja untuk kita saksikan Pasalnya disini nampaknya Rafael akan bertindak sesuatu ketika dirinya sudah resmi menjadi Pasangan hidup Mona Dirinya akan semena-mena kepada Mona dan juga akan merencanakan kejahatan Baru lagi untuk merusak rumah tangga Julian dan juga Safira Sedangkan itu nampaknya disini ya Safira mengetahui bahwasannya Sisi dan juga Yuda sudah resmi Yang memiliki hubungan yang spesial tetapi tidak diketahui oleh keluarga dari Julian Salah satunya yakni Mama Gina Dan apakah mungkin ketika Julian mengetahui hal tersebut Julian akan merestui hubungan Sisi dan juga Yuda Nah tentunya semakin seru saja ya sahabat dari cerita sinetron diantara dua cinta ini Maka dari itu jangan lupa saksikan setiap harinya pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat Nah menurut kalian gimana nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih